oke masih dibuat masih semangat masih mana suaranya gak apa-apa sambil nonton bukaan permata sambil tidur-tidur ya wah ngantuk aja pengen nonton bukaan permata apalagi yang tahan melek subhanallah kembali ke let untuk Pak Anas lagi nih pupuk yang Bapak buat digunakan sawah dan perkebunan kalau untuk tanaman kota bisa gak seperti koleksi tanaman Kamboja istri saya kamu aja di rumah saya ada Kamboja yang berwarna-warni ada yang kuning, ada yang merah bisa gak tanaman kota itu kalau tanaman kota saya belum pernah mencoba mas ya karena kenapa saya cenderung ke lahan pertanian saja karena di daerah saya di Pindran itu adalah kota Lumbung Padi jadi saya hanya untuk mengarah dulu ke lahan-lahan persawahan kalau untuk ini untuk tanaman hias saya belum pernah mencoba tapi kalau di tanaman kau-kau pisang dengan coklat kelapa saya sudah mencoba ini kalau pakai cara kayak gini gimana Pep cara seperti ini om Pak Mak tikus dikumpulin tanah dikumpulin di barangnya itu gerus gitu di barang itu bisa lebih efektif kayaknya bisa aja jadi kayak dicampur di gerus sama tanahnya gitu Mas iya di gerus sama di cereng wah itu jadi kasih garam secukupnya mesin secukupnya taruh di kulkas apa bungkusin tuh di gambarnya ke pepinya disitu ya kembali ke non sewo Mas non sewo sebelum mulai lagi itu tangan jembal semua Pak jari ada lentiknya ya ini semua sama ukurannya tangan Mas cuman mirip kaki emang sih katanya di kampungnya sekarang lagi nonton bareng semuanya Mas wow sapa 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 orang di kampung kamera yang nyala kalau gak kuat tangan diangkat itu acara lain gak usah diangkat tangan ya Pak dia kurutan dia lagi di sapa pakai bahasa Makasar sana ke Bapak bugis bugis selamat selamat pada angka manang kok penrang angka kakak si bawah Mas Tukul dalam acara bukan empat mata terutama saya ucapkan kepada teman-teman kelompok tani yang ada menonton bareng di rumahnya pada malam ini saya ucapkan terima kasih atas dukungannya tanpa dukungan di mana ngokotu saya tidak bisa disini dan terhusus kepada Bapak oh masih panjang masih lama terhusus kepada ini Mas Tukul saya berangkat disini saya didamping oleh penyuluh saya Bapak Haji Genepo yang selalu memberikan dukung kepada saya Pak Haji Genepo terima kasih bang yang mana orang yang mana oh Pak Haji Genepo itu yang pengusaha SGT kalau yang pemisah tidak tahu artinya bisa dibaca di sini bisa dibaca di bawah sini kembali karena luar biasa terima kasih Pak Anas Pak Anas lagi ini kalau tikus yang dijadikan bubuk yang ada di rumah saya dan Pepe bisa enggak masuk lu apa sih ngomong gitu aku enggak tahu laptopnya juga apa enggak sel yang benar sel pertanyaan sel rumah Mas Tukul banyak tikus gitu nah ini contoh-contoh ngumpul rajanya di situ pasti ngumpul kalau tikus yang ada di rumah itu rumah maksudnya tikus rumah bukan tikus yang tikus macam apa yang dipakai apa tikus sawah kalau tikus rumah bisa juga kalau tikus di kota itu Mas saya artinya memang saya berpikir bagaimana di kota itu tikus-tikus yang ada biasa saya jalan-jalan kalau di kota di Pindrang ini di kampung saya atau di kota-kota mana kalau saya berkunjung satu kota saya jalan-jalan di mana-mana rata-rata ada tikus tapi yang paling banyak adalah di dekat-dekat pembuang-pembuangan sampah karena jelas tikus itu di mana ada makanan pasti di situ dia akan tinggal karena tikus itu sangat pintar ya Mas pintar sekali dia tidak akan dia tidak akan tinggal kalau tidak ada persiapan makanan tiga bulan ke depan berarti dirimu itu termasuk sifat tikus karena di mana ada makanan yang tiga bulan ke depan kamu kalau ada kerjaan ini tidur berarti tahu ya Mas sifat tikus Bapak sebelumnya sensus dulu Pak terusnya bisa ngobrol dengan bahasa tikus mau penelitian dulu ya Pak meneliti penelitian Mas karena tikus itu memang Pak sangat cerdik tetapi mudah kita untuk pancing sama halnya contoh kecil ini saya kan di di kampung di berangkatkan disini Anda kan dari bapak-bapak mengatakan kalau sampai di Jakarta Pak Anas ini cari hotel yang paling mewah yang paling bagus silahkan tinggal disitu sama dengan tikus kita mempunyai lihat tikusnya itu belajar bahwa tikus itu dia suka dengan tempat begini kita siapkan tempat disitu pasti dia akan datang disitu dan kita akan perangkap disitu kita berkumpul dalam tempat disitu luar biasa ya jadi tikus itu dikibulin ya 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 analisanya waduh luar biasa pembalik kalau kalau ini sering ngibulin malahan bicara soal inovasi bintang tamu saya selanjutnya seorang wanita cantik yang selalu berhubungan dengan orang-orang impiratif penasaran orang-orang siapa saja yang ditemukan langsung aja kita sebut Olga Lidia selamat menikmati apapun kan ngeliat sisi-sisi habis ngembitin buku jangan marah kalau berjalan dengan aku sekarang kalau luar kan aku begitu saja jangan gitu dong kalau kira aku laki-laki apapun jangan ngambek dong ayo tuh di rumah sendiri eh bapak apa kabar hai semua bapak mau kemana duduk aja pak duduk di tengah juga enggak apa apa-apa tengah ternyata aku enggak istri juga aku kenapa istrinya takut semburu pak oh enggak kalau emang duduk tengah enggak apa-apa kan oh enggak apa-apa enggak di tengah enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa di tengah aja apa-apa kita ngajib apa lho apaan lagi pak eh eh caranya gini caranya iya 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 kembali ke arah sabar mbak Lydia ya sabar karena sangat bercanda iya biasa aja tangannya biasa aja iya 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 banyak orang mendapatkan manfaat dari inovasi itu berguna ya bermanfaat iya terdapat hingga di terus terus